Terima kasih telah menonton Geng-geng, pembahasan kita kali ini Mungkin ini sudah banyak yang ngebahas Atau mungkin banyak artikel-artikel yang sudah membicarakan tentang hal ini Yaitu keterkaitan musik metal dengan satanisme Secara spesifik kita bakal ngebahas tentang jenri musik black metal Yang mana ini memang sudah dibicarakan sejak lama tentang keterkaitan jenri musik ini Dengan sekte pemujaan setan Tapi banyak orang-orang yang menganggap kalau ini hanya sekedar isu Kalau ini hanya sekedar gimmick ataupun konsep Bukan untuk persembahan atau pemujaan Tetapi hanya sekedar mengekspresikan diri Nah yang mana nih yang benarnya nih? Apakah ini hanya gimmick atau justru benar-benar persembahan atau pemujaan? Nah sekarang kita bakal ngebahas sejarah dari musik black metal ini sendiri Dan keterkaitannya dengan pemujaan setan atau satanisme Langsung aja kita bahas di sisi lain Terima kasih telah menonton! Kita tidak perlu membahas tentang sejarah musik black metal ini Jadi kita awali dengan pembahasan keterkaitan musik black metal ini Dengan dunia satanisme Jadi sebenarnya isu tentang keterkaitan dua hal ini Itu sudah dibicarakan sejak tahun 1960-an Banyak musisi-musisi berbakat dan juga terkenal Itu dianggap telah menjual jiwa mereka kepada satan Banyak lirik-lirik di dalam musik rock, musik black metal gitu ya Sudah mulai menyebut-nyebut kata-kata yang berhubungan dengan satan Berhubungan dengan pemujaan satanisme Salah satunya bisa kita lihat dari lirik lagu The Rolling Stone Berjudul Sympathy for the Devil Yang rilis pada tahun 1968 Di dalam lirik lagu ini bercerita tentang Bagaimana hidup sesosok setan Yang diibaratkan sebagai seseorang yang hidupnya berkecukupan Atau kaya raya dan juga bermartabat Lalu singkat cerita Ada salah satu genre musik black metal yang cukup gelap dan ya terkesan mengerikan Genrenya itu bernama Gothic Nah sesuai dengan namanya Genre ini memadukan suasana gelap dan lagu yang bertemakan kematian Dan musik di dalam genre ini yang menceritakan tentang kehidupan satanisme Itu berasal dari dua band awalnya Yaitu band yang bernama Coven Dan juga band yang bernama Black Window Band Coven ini adalah band yang bergenre psychedelic rock Yang berasal dari Amerika Dan dibentuk pada tahun 1967 Mereka ini secara terang-terangan Dan jelas sekali terafiliasi dengan gereja setan Dan bahkan mereka dianggap dibantu oleh gereja setan Untuk mendapatkan popularitas Lalu sementara itu band yang kedua yaitu Black Window Ini adalah band asal Inggris Bergenre progressive rock Yang debut di Leicester pada tahun 1970-an Nah lalu dimana letak ciri-ciri Kalau dua band ini benar-benar berhubungan dengan satanisme Oke kita bahas dulu band Coven Jadi Coven ini merilis sebuah album Yang merupakan album pertama dia Yang berjudul With Craft Distort Minds Rip Souls Yang dirilis pada tahun 1969 Di dalam album tersebut Ada sebuah rekaman yang terletak di akhir barisan musiknya Rekaman ini berdurasi 13 menit Yang merupakan sebuah rekaman kalimat Yang berasal dari doa-doa ritual Yang mereka sebut sebagai satanic mess Atau Misa Satanic Jadi kayak pemujaan atau doa-doa untuk para setan Dan kalau kalian tahu ya Kalian pasti sering melihat orang-orang bikin kayak gini nih Ini adalah lambang satanisme Dan yang paling frontalnya Kalau ditaruh di kepala kayak gini Itu sering gitu ya Kita lihat ada Eminem pernah Terus juga beberapa artis-artis lain juga pernah gitu kan Yang pertama sekali melakukan hal tersebut Adalah Ben Coven ini Nah mereka melakukan handsign yang disebut dengan Throwhorns Yaitu sebuah salam Dengan mengangkat dua jari Yang membentuk tanduk setan Nah itu kalau bagian dari Ben Coven Nah bagaimana dengan Black Windows Nah Black Windows sendiri itu memiliki hubungan langsung Dengan seseorang yang bernama Alexander Alexander ini di zaman itu dikenal sebagai seorang penyihir Ya kalau di Indonesia disebut dengan dukun lah gitu Alexander ini dikenal pernah membuat sebuah tradisi Yang disebut dengan Alexandrian Di dalam sebuah agama yaitu agama wika Nah mungkin agak sedikit asing di telengah kita Agama wika ini apa sih? Nah agama wika ini adalah sebuah agama pagan modern Yang mencakup praktik-praktik magis Atau ya sihir lah gitu Dan agama ini percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan alam Dan Ben Black Windows ini dianggap melakukan praktik pemujaan Sama seperti apa yang dilakukan oleh Alexander Nah walaupun mereka menyangkal semua pernyataan tersebut geng Nah halus singkat cerita nih geng Setelah genre yang bernama gotik Ada lagi nih Genre yang bernama heavy metal Atau terkadang orang-orang juga menyebutnya dengan kata metal doang Dan heavy metal ini adalah genre musik pertama Yang menggunakan suara drum dan bass yang cukup berat Serta gitar yang distorsi Dengan gaya vokal teriakan Atau dengan sebutan lain scream Dan heavy metal ini sendiri itu terbagi dalam beberapa subgenre Yang mana subgenrenya ini jauh lebih keras gitu ya Misalkan ada speed metal Trash metal Doom metal Dan juga death metal Di antara subgenre tersebut Ada yang dijadikan menjadi satu subgenre yang disebut dengan extreme metal Lalu perbedaan dari subgenre tersebut Itu terlihat dari cara memainkan musiknya Misalkan speed metal itu mengacu pada genre heavy metal yang cepat Dan juga enerjik Lalu trash metal itu genre heavy metal yang agresif Dengan irama yang cepat dan vokal yang garang Sementara doom metal itu cenderung memiliki suasana yang lebih gelap Dan terkesan menakutkan Sementara death metal itu menonjolkan vokal growl yang khas Dan lirik yang sering berkaitan dengan kematian serta kekerasan Nah lalu extreme metal itu lebih kepada penggabungan keseluruhan subgenre Yang mana extreme metal ini dikenal sangat keras Dan juga ekstrim dalam gaya bermusik dan juga liriknya Jadi sering frontal, sering memaki-maki dan bahkan ada beberapa lirik yang menantang ketuhanan Jadi liriknya itu kayak menghina agama, menantang Tuhan Yang mana bener-bener menakutkan gitu ya dari isi liriknya Band yang dianggap pertama kali nih Tapi jujur gue takut ini salah informasinya Kalian boleh koreksi di bawah mungkin kalian punya referensi yang berbeda Jadi heavy metal ini dikenal sebagai musik yang pertama kali dikenalkan oleh salah satu grup band yang bernama Black Sabbath Mereka berdiri pada tahun 1968 Dan sedari awal munculnya Black Sabbath Mereka selalu membuat lirik-lirik yang benar-benar ekstrim dan menakutkan Sembari menyelipkan kalimat-kalimat setan Vokalis Black Sabbath yaitu Ronnie James Dio Itu juga ikut mempopulirkan yang namanya gerakan tangan throw horns Tapi berbeda dengan band Coven Ronnie selaku vokalis Black Sabbath itu mengatakan Lambang throw horns ini gak berarti pemujaan Gak berarti ya ada maksud tertentu Tetapi itu hanya sebuah tradisi kuno katanya Jadi ini merupakan tradisi kuno asal Italia Yang mana ini lambang untuk melindungi diri dari kejahatan kata dia Ya kita gak tau juga ya mungkin itu hanya sebuah alibi Nah untuk menyamarkan kesatanisme mereka Itu mereka sering sekali membantah tuduhan-tuduhan yang diarahkan ke band mereka geng Salah satunya misalkan kayak basisnya Black Sabbath yang bernama Gizer Butler Dan juga gitaris utamanya yang bernama Tony Lomi Mereka itu mengatakan semua lirik lagu mereka itu berdasarkan keagamaan mereka Alias mereka berlandaskan kitab-kitab agama Kristen Jadi lirik-liriknya itu tidak bermaksud pemuja setan Tetapi lebih kepada ketaatan mereka terhadap agama Kristen katanya Dan mereka juga mengaku lirik-lirik mereka yang sering sekali menyebut kata setan Itu hanya sebuah penggambaran tentang dunia Jadi mereka itu menyamakan dunia ini yang amburadul itu sama dengan dunianya setan katanya Dan mereka mengaku kalau lirik mereka ini Akhirnya akan menunjukkan kekuasaan Tuhan yang lebih besar daripada setan itu sendiri Gimana nih? Mungkin kalian ada penggemar Black Sabbath disini yang jauh lebih mengetahui gitu ya Makna dari lirik Black Sabbath Kalian boleh tinggalkan komentar di bawah untuk diskusi Benarkah Black Sabbath ini liriknya itu malah menyerempet ke agama Kristen Atau justru memang ini pemujaan setan? Nah lalu geng pada pertengahan tahun 1970-an Ada sebuah fenomena yang disebut dengan British New Wave of Heavy Metal Atau disingkat dengan BNWHM Fenomena BNWHM itu mempengaruhi band Heavy Metal lainnya Dan menciptakan subgenre Extreme Metal yang baru Nah lalu di tahun 1980-an Subgenre Dead Metal, Speed Metal, dan Doom Metal itu mulai mendunia Orang-orang sudah mulai mendengar tiga genre ini Sementara subgenre lainnya yaitu Trash Metal Baru populer setelah dua band muncul pada tahun 1983 Yaitu band Metallica dan Slayer Nah ini udah pasti kalian familiar lah dengan dua band ini Karena kalau berbicara band Metallica Bahkan presiden kita aja Pak Jokowi suka dengan Metallica Berbicara tentang Metallica dan band Slayer Kita bahas dulu yang band Slayer Band Slayer ini dari awal muncul geng Mereka itu sudah mempromosikan lirik-lirik lagu mereka Yang mengandung kalimat-kalimat satanisme Tetapi di dalam pengakuannya Band Slayer ini mengatakan Semua kalimat satanisme tersebut hanya untuk entertain Dan penggemar mereka juga bilang Kalau Band Slayer ini tidak secara serius Atau tidak secara benar-benar memuja setan Ini semua hanya untuk kebutuhan entertainment doang Hanya untuk di atas panggung doang katanya Nah namun di dalam hal ini Tidak ada yang tahu ya maksud sebenarnya Begitu juga dengan band Metallica Sedari awal mereka juga sudah menyusupkan Kalimat-kalimat satanisme Di lirik-lirik lagu mereka geng Sebelum adanya genre Black Metal Genre paling ekstrim yang pernah ada adalah Genre Death Metal Dan kebanyakan band-band di saat itu Mengaku kalau mereka mendapatkan inspirasi lirik mereka Itu justru dari sebuah buku karya Levi Yang judulnya The Satanic Bible Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Setan Setelah maraknya Heavy Metal dengan subgenre-subgenrenya Black Metal justru muncul di era tahun 1980-an Berbeda lagi nih antara Heavy Metal dengan Black Metal Black Metal ini jauh lebih frontal dari Heavy Metal dan subgenrenya Kalau membahas tentang satanisme dan praktik okultisme Salah satu band yang dianggap sebagai pencetus utama genre Black Metal Yaitu band Venom Yang berasal dari Inggris Dan dibentuk pada tahun 1979 di Newcastle Band Venom ini pertama kali memperkenalkan satanisme Sebagai tema dari musik mereka Yaitu di album yang berjudul Welcome to the Hell Yang dianggap sebagai album Black Metal pertama di dunia Nah perbedaan antara band Heavy Metal dengan Black Metal Itu jelas terlihat Kita contohkan aja kayak Black Sabbath misalkan Black Sabbath itu hanya menggambarkan adegan-adegan Yang mengarah ke satanisme Tetapi kalau band Venom yang merupakan Black Metal Itu justru ingin mensatanismekan semua fans mereka Mereka itu ingin mengajak semua fans mereka Untuk melakukan penyembahan terhadap setan Dan hal tersebut memang diakui oleh para personil bandnya Kemunculan Venom ini akhirnya menginfluence banyak anak-anak muda Sehingga terciptalah band-band baru Yang konsepnya hampir mirip dengan mereka Salah satunya ada Mercy Fulfate Lalu ada Bathory dan juga Hellhammer Mercy Fulfate itu dibentuk pada tahun 1981 di Denmark Dan mereka dikenal sebagai band yang benar-benar ekstrim Yang mana saat mereka perform Mereka itu menggunakan tulang manusia asli Untuk dijadikan stand mic vokalisnya Dan vokalis mereka sendiri yang bernama King Diamond Itu merupakan musisi Black Metal pertama Yang secara jelas bergabung dengan gereja setan Dan bertemu langsung dengan Levi Si penulis The Satanic Bible Nah jadi bisa dikatakan Band Mercy Fulfate itu melakukan dakwah satanisme mereka Menggunakan musik Nah baru setelah itu Banyak nih musisi-musisi metal Yang mulai mengikuti Mercy Fulfate ini Untuk mencari inspirasi lirik Dari The Satanic Bible yang ditulis oleh Levi Nah lalu singkat cerita nih geng Semakin lama terjadi pergeseran pandangan Dan interpretasi mengenai satanisme Di antara musisi Black Metal Yang mana ini menyebabkan lahirnya gelombang kedua Jenre Black Metal Nah jadi perbedaannya itu Di gelombang pertama Beberapa band metal mengambil inspirasi Dari ajaran satanismenya Levi Seperti Mercy Fulfate tadi Yang mana ajaran satanisme Levi ini Lebih menekankan satanisme pada pemujaan diri Kebahagiaan dan pembebasan kehidupan manusia Nah berbeda nih dengan gelombang kedua Di gelombang kedua ini Bermunculan band Black Metal asal Norwegia Yang mana mereka ini lebih tradisional Mengenai satanisme Nah mereka ini menganggap Kalau setan adalah sosok makhluk Berwujud, bisa dilihat, bisa berkomunikasi Bukan hanya metafora Kalau di gelombang pertama itu Satanisme hanya dianggap metafora Nah kemunculan band Black Metal Di gelombang kedua ini Benar-benar jauh lebih gila lagi Dan lebih frontal lagi geng Mereka menyembah sosok setan Sebagai dewa atau Tuhan mereka Dan mereka sangat sadar Atas apa yang mereka puja Itu merupakan sosok pemegang kejahatan Dan kegelapan Dan mereka menganggap Sosok setan ini bukan pembebas kehidupan manusia Jadi berbeda nih dengan ajarannya Levi Nah dari hal tersebut aja Kita udah bisa lihat ya Kalau ada perbedaan pandangan nih Dari musisi Black Metal gelombang 1 Dan musisi Black Metal gelombang 2 Kalau musisi Black Metal gelombang 1 Itu justru mereka membaca The Satanic Bible karya Levi Karena mereka menginginkan kebahagiaan Dan mereka percaya Kalau orang-orang yang menganut satanisme Adalah orang-orang yang baik Dan berusaha untuk tidak melanggar hukum Alias mereka ini memang meminta Pertolongan kepada setan Tetapi tetap kehidupan duniawinya itu damai Berbeda dengan musisi Black Metal Di gelombang kedua Yang kebanyakan berasal dari Norwegia Justru mereka menyunjung tinggi Kegelapan dan kejahatan dari satanisme itu sendiri Mereka menganggap satanisme ini Tidak ada hubungannya dengan kemanusiaan Dan mereka mengatakan Kehidupan satanisme mereka Itu berhubungan dengan kematian Menyakiti diri sendiri Dan mereka ini adalah sosok yang harus ditakuti Jadi bisa dikatakan secara penampilan aja tuh Mereka memang sengaja Ingin membuat diri mereka itu Ditakuti oleh banyak orang Nah lalu biasanya Band Black Metal di gelombang kedua ini Tidak hanya menerapkan Pemujaan satanisme mereka Di dalam lagu doang Tetapi di kehidupan sehari-hari Mereka juga menerapkan hal tersebut Jadi benar-benar dijiwai Benar-benar dijadikan pedoman hidup Atau jalan hidup mereka geng Nah makanya tidak jarang Band Black Metal gelombang kedua ini Sering sekali melakukan kriminal Kejahatan Dan teror terhadap orang-orang Mereka benar-benar melanggar Kekristianan mereka atau agama mereka sendiri Mereka menghina Tuhan Mereka melecehkan agama Yang jelas semuanya itu Hal-hal yang bertentangan Seperti misalnya yang dilakukan oleh Seorang drummer Black Metal Yang berasal dari Norwegia Yang bernama Bart G. Aitun Pada tanggal 21 Agustus tahun 1992 Dia mengeksekusi seorang pria Yang dia tuduh sebagai kaum pelangi Dan dia bilang Pria tersebut mencoba menggoda dia geng Nah kejadian ini terjadi di sebuah taman Di daerah Lillehammer Dan di saat itu banyak personil band Black Metal lain Yang meniru aksi dari Bart G. Aitun ini Lalu pada tahun 1990-an Black Metal gelombang kedua Yang berasal dari Swedia Itu semakin berkembang Dan bahkan di Swedia sendiri Penganut satanisme itu semakin banyak Ada salah satu band Black Metal Yang bernama D-Section Yang didirikan pada tahun 1989 Oleh John Notvey Yang mana mereka ini sedari awal Sudah sangat ekstrim musik-musiknya Sampai pada akhirnya di tahun 1995 Mereka bergabung dengan sebuah sekte Yang bernama The Misanthropic Luciferian Order Atau disingkat dengan MLO Nah mereka semakin menyiwai jiwa ke satanisme Nah namun terakhir Kabarnya The Misanthropic Luciferian Order ini Berganti atau berubah namanya menjadi Temple of Blacklight Setelah akhirnya mereka menjadi Sebuah sekte satanik terbesar di Swedia Nah sama seperti yang dilakukan oleh Drummer Black Metal yang bernama Bart G.A. Toon Tiba-tiba personil sekaligus pendiri di section Yaitu John Notvey Itu melakukan aksi eksekusi Nah di dalam kejadian ini Dia melakukan hal tersebut Dengan pemimpin dari Temple of the Blade Light Yang bernama Flat Nemesis Kosnut Nah mereka berdua itu Mengeksekusi seorang pria dari kaum pelangi Yang bernama Joseph Ben Modor Di Gothenburg Nah atas tindakan kriminalnya tersebut John Notvey itu dihukum selama 10 tahun penjara Namun dia dibebaskan pada tahun 2004 Nah selama di penjara Bandnya itu sempat redup Dan sempat menghilang Sampai pada akhirnya Setelah dia keluar dari penjara Bandnya yang bernama di section ini Aktif lagi dalam kegiatan musiknya Tidak lama setelah dia bebas Yaitu tahun 2004 Tiba-tiba 2 tahun kemudian Tepat di tahun 2006 Tersiar kabar Kalau John Notvey itu tewas Dalam aksi eksekusi dirinya sendiri Karena dia melakukan ritual satanisme Nah sebelum dia melakukan aksi tersebut Dia itu pernah membuat sebuah pernyataan Kepada sebuah majalah Slayer Yang dimana dia mengatakan Kalau seorang yang menganut satanisme Itu memutuskan hidup dan matinya sendiri Nah mereka memilih hari kematiannya sendiri Jadi mereka tuh memati kapan Terserah mereka Yang jelas mereka akan memilih Saat mereka sedang berada di puncak karir Dia juga mengatakan Kalau satanisme tidak mengajarkan Untuk membenci orang lain Tetapi justru diajarkan Untuk membenci diri sendiri Dan harus berani melakukan Aksi mewafatkan diri Alias aksi eksekusi diri sendiri Nah selain beberapa nama band Yang sudah gue sebutkan tadi Nah ini ada 5 barisan band lain Yang juga terdaftar sebagai Band penganut satanisme Yang pertama yaitu Acheron Band yang satu ini Berdiri pada tahun 1988 Pendirinya adalah Vincent Crowley Dan mereka terbentuk Di kota tampa Florida Si pendiri band ini Yang bernama Vincent Itu pertama kali bergabung Dengan satanisme Setelah dia bertemu Dengan Peter H. Gilmore Yang merupakan Seorang pendeta gereja setan Dan setelah dia membentuk Band yang bernama Acheron ini Mereka langsung merilis Sebuah album Di tahun 1989 Dengan judul Yang tulisannya kayak gini Ini kalau gak salah Bahasa Perancis Yang bacanya Messe Noir Artinya itu adalah Misa Hitam Album ini Dicetak dalam edisi terbatas Dan gokilnya adalah Jumlah kopiannya Hanya ada 666 kopi Lalu album ini Isinya itu Kental dengan Aliran satanisme Acheron Yang benar-benar Memuja satanisme Dan menjelek-jelekan Agama serta ketuhanan Lalu pada tahun 1991 Acheron kembali Merilis sebuah album Yang berjudul Rides of the Black Mesh Nah kali ini Lirik-liriknya itu Justru diambil Dari ayat-ayat Yang berasal Dari satanic bible Serta intro Dari album ini Itu bergaya Gotik Dan solo gitar Yang membuat lagu-lagu tersebut Terkesan sangat gelap Nah lalu Isi dari lagu-lagu mereka Itu berasal dari Paham satanisme Yang cukup kental Oke sekarang kita Ke grup band yang kedua Yang bernama Angel Corpse Band yang satu ini Dibentuk oleh Pete Helmkamp Pada tahun 1995 Di kota Kansas Nah namun akhirnya Mereka ini Pindah ke daerah Tanpa Florida Yang memang dikenal Sebagai daerah Penganut satanik Di zaman itu Musik-musik mereka Itu bertemakan Tentang anti-Kristus Alias penghinaan Terhadap Kristen Serta musik-musik Yang berbau peperangan Pendiri mereka Yaitu Pete Helmkamp Juga menuliskan Sebuah buku Yang berjudul The Concord Manifesto Yang mana di dalam buku itu Bener-bener menyimpang banget ya Isinya Mengajarkan manusia Agar dapat memulai Pencarian mereka Menuju entitas Yang tangguh Dan bahkan bisa Menyamakan level mereka Dengan Tuhan Jadi ini benar-benar Menyimpang dari Ajaran agama manapun Oke sekarang kita ke Grup yang ketiga nih geng Yang bernama Cradle of Field Cradle of Field Dibentuk di Inggris Pada tahun 1992 Beranggotakan Danny Field Dan juga Caroline Campbell Sebagai vokalis Lalu ada Paul Elander Dan juga James McElroy Sebagai gitaris Nah lalu di bagian Bassnya Atau basisnya itu Bernama Daniel Fird Dan drumernya bernama Martin Skarupka Band yang satu ini Memang sangat erat Kaitannya dengan Okultisme Dan juga setan Atau ya Sejenis Pemujaan-pemujaan Iblis gitu geng Nah tapi anehnya Mereka itu jarang Membuat lagu Yang liriknya itu Ada unsur satanik Jadi mereka menunjukkan Kalau mereka bagian dari Satanisme Itu di dalam Aksi panggungnya doang Nah lalu si vokalisnya Itu sangat berharap Kalau para pendengar Serta kritikus musik Itu bener-bener mendapatkan Makna sebenarnya Dari liriknya dia Walaupun terkadang Liriknya itu sempat Membahas tentang kematian Tetapi maknanya itu Tidak mengarah kepada Satanisme Dan dia juga berharap Kalau musik yang mereka Bawakan Justru tidak dikotak-kotakan Dengan genre-genre Metal yang lain Jadi dia itu pengen Kalau musik dari Cradle of Field ini Adalah ciri khas Tersendiri Yang tidak termasuk Kedalam Subgenre-subgenre Metal lainnya Baik itu Black Metal Death Metal Ataupun yang lain Nah tapi Pada nyatanya nih geng ya Banyak ditemukan Keanehan-keanehan Dari aksi panggung mereka Ketika membawakan Lagu-lagu Yang mereka anggap Tidak mengandung Unsur satanisme Nah jadi kayak Kurang lebih tuh Aksi panggungnya itu Kayak pemujaan gitu Sekarang kita ke band Yang keempat Yaitu Dimu Borgir Berasal dari Norwegia Dibentuk pada tahun 1993 Dimu Borgir Adalah sebuah band Black Metal Symfonik Personilnya terdiri Dari Shegret Silenos Dan juga G-Duck Nama Dimu Borgir Itu diambil Dari sebuah Nama Formasi Batuan Vulkanik Yang ada di Islandia Yang berarti Kota Gelap Atau Kastil Atau juga bisa disebut Lagi dengan Benteng Kegelapan Nah sama halnya Seperti kebanyakan Band-band Black Metal Lagu mereka Sengaja mereka buat Dengan lirik Yang mengandung Mantra-mantra Pemujaan Setan Dan mereka sendiri Mengakui Memang mereka Membuat musik Atau membuat lagu Itu untuk Menyembah Menyembah satanisme Menyembah setan Sekarang ke band Yang terakhir Yaitu Arch God Band Arch God Ini dibentuk Di Finlandia Dan merupakan Salah satu band Yang secara Terang-terangan Mereka ini Mengaku Menganut satanisme Band yang satu ini Memiliki vokalis Sekaligus basis Yang bernama Lord Angel Slayer Lalu gitarisnya Bernama Ritual Butcher Dan drumernya Bernama Sinister Carpinen Mereka pertama kali Merilis single Pada tahun 1992 Dengan judul Jesus Pound Lirik lagunya itu Benar-benar ngeri banget Gitu ya Kalau misalkan Kalian Umat Kristen mendengar Kalian gak akan kuat Dan gak akan tahan Rasanya tuh geram banget Karena isi liriknya itu adalah Menghina-hina Yesus Dan bahkan mereka Mengakui Kalau mereka adalah Pendukung anti-Kristus Di dalam setiap liriknya Itu banyak bait-bait Yang tertulis Sebagai dakwah mereka Untuk menyebarkan Paham satanisme Jadi mereka bertujuan Ingin mendoktrin Semua pendengarnya Untuk menjadi Pengikut satanisme Benar ini juga terkadang Memainkan musik Theatrical ritual Nah setelah Perjalanan panjang Akhirnya mereka Merilis album Pada tahun 2006 Dengan judul Whore of Bethlehem Dan pada tahun 2009 Mereka mengeluarkan album lagi Dengan judul The Light Devoring Darkness Nah penggemar mereka Sudah sangat paham Dengan band yang satu ini Setiap kali mendengarkan Lagu mereka Sudah pasti Mengarah Kepada penyembahan Pemujaan Paham-paham satanisme Namun Sebaliknya Setiap menyebut Nama Tuhan Itu pasti mereka Maki-maki Mereka hujat Mereka hina Nah jadi Terkumpul lah nih Para fans yang mendengar Lagu mereka Ikut menjadi seorang Satanisme juga Nah tapi di luar itu Kemungkinan masih ada lah ya Orang-orang yang hanya Sekedar mendengar lagu mereka Doang gitu Menikmati musiknya Tidak berarti Mengikuti paham mereka Tapi Agak sedikit aneh gak sih Ketika seseorang Suka mendengar lagu Band Seperti ini Tetapi Justru Tidak ikut Pemahaman mereka Padahal kan isi liriknya Ke arah sana Dan bahkan Kalau misalkan kita nih Menyanyikan lirik lagu tersebut Secara tidak langsung Kita juga udah Ikut menghina Menghina ketuhanan Memuji-muji setan Nah ini Konsepnya gimana nih Menurut teman-teman nih Nah itu dia geng Sejarah keterhubungan Antara Musik metal Dan satanisme Lalu beberapa Deretan Grup band-grup band Yang mengawali Keterhubungan Antara musik metal Dan satanisme tersebut Nah mungkin disini Masih banyak lagi Gitu ya Nama-nama band yang mungkin Tergabung Kedalam Kultus-kultus ini Nah buat kalian Yang punya informasinya Mungkin tahu lebih banyak Tentang hal ini Kalian bisa tinggalkan Komentar di bawah Terima kasih telah menonton Terima kasih.